6. Syekh Abu Yazid al-Bustami adalah seorang sufi dari abad ketiga Hijriah. Pemilik nama lengkap Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surushan al-Bustami itu berasal dari Persia. Mursid yang bergelar, Sultan al-Arifin, pemimpin orang-orang M. Arifat, lahir pada tahun 804 M. atau 188 Hijriah. Wafat pada usia 71 tahun. Al-Bustami sendiri adalah nisbah pada daerah kelahirannya Bistami, Kumis, di daerah Tenggara Laut Kaspia, Iran. Abu Yazid dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Saat remaja, Abu Yazid terkenal sebagai murid yang pandai dan patuh dalam mengikuti perintah agama serta berbakti kepada kedua orang tua. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi memerlukan waktu puluhan tahun. Sebelum menjadi seorang sufi, ia lebih dulu menjadi seorang fakih dari Madzab Hanafi. Salah seorang gurunya yang terkenal yaitu Abu Ali As-Sindi yang mengajarkan padanya ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan ilmu lainnya. Sedangkan ilmu tasawuf, ia belajar dari orang sufi yang berasal dari Kurdi. Dalam menjalani kehidupan zuhud selama 13 tahun, Abu Yazid mengembara di gurun-gurun pasir di Syam, hanya sedikit tidur, makan dan minum. Dari kehidupan zuhud yang dijalaninya, timbullah cinta atau mahabbah yang semakin meluas dan mendalam hingga menghanyutkan dirinya hingga tenggelam dalam lautan zuhud. Abu Yazid melihat bahwa pengalaman tasawuf tidak dibenarkan untuk meninggalkan perintah Tuhan. Seorang pengenal tasawuf haruslah memiliki pembimbing atau guru. Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka imamnya adalah setan. Abu Yazid digolongkan ke dalam kelompok sufi malamatiat, yaitu sufi yang cenderung bersikap rendah diri, menghinakan serta mencercanya dalam rangka memurnikan pendekatan hubungan kepada Tuhan. Ajaran tasawufnya dikembangkan oleh para pengikutnya dengan membentuk suatu aliran tarekat yang bernama Taifuriah yang dinisbatkan pada namanya. Pengaruh tarekat ini masih didapati di berbagai wilayah Islam seperti Zoustan, Maghrib, yang meliputi Maroko, Al-Jazair, dan Tunisia, bahkan tersebar sampai Cittagon, Bangladesh, yang merupakan tempat-tempat suci yang dibangun untuk memuliakannya. Abu Yazid adalah sufi pertama yang membawa ajaran al-fana, al-baka, dan itihad, yakni suatu ajaran mengenai paham menyadakan diri, jasmani, yang mana kesadaran rohani merupakan hal yang kekal saat bersatu dengannya. Abu Yazid pernah ditanya perihal sufi. Pertanyaan itu kemudian dijawabnya sebagaimana berikut, sufi adalah orang yang tangan kanannya memegang kitabullah, Al-Quran, sedangkan tangan kirinya memegang sunnah Rasulullah, salah satu matanya memandang ke surga dan yang lainnya memandang ke neraka, baginya dunia hanyalah sarung dan akhirat adalah mantelnya, kemudian sambil berseru, Abu Yazid adalah orang yang menempuh jalan tasawuf yang mencapai keadaan ruhaniah mabuk kepayang dengan kekasihnya, yaitu Tuhan, Fana, Sirna, merasa kekal, baka, bersama Tuhan, dan merasa bersatu dengannya, itihad. Upaya untuk mencapai taraf kesufian yang tinggi itu membutuhkan waktu yang panjang serta usaha yang cukup berat. Abu Yazid pernah berkata, 12 tahun aku seperti tukang besi terhadap diriku, 5 tahun aku sebagai cermin hatiku. Setahun aku memperhatikan apa yang terdapat di antara keduanya. Tiba-tiba ada belenggu di pinggangku. 5 tahun aku berusaha memutus belenggu itu sambil memikirkan bagaimana cara memutusnya, maka barulah ia putus. Pernyataan ini mengandung makna bahwa setelah berusaha dalam waktu yang panjang, barulah hilang belenggunya, penghalangnya, yang merintanginya untuk mencapai hakikat atau tujuan tasawufnya yang tinggi. Kemudian diperlihatkan lagi dalam perkataannya, selama 30 tahun Allah adalah cerminku, maka jadilah aku hari ini cermin diriku, karena aku saat ini bukan lagi aku sebelumnya. Semua pernyataan di atas jelas menunjukkan bahwa Abu Yazid bukanlah sufi yang menggampangkan kewajiban-kewajiban syariat. Sikap demikian masih dapat dilihat dalam dirinya saat ia mencapai sakar, mabuk cinta pada Allah. Sikap Syekh Abu Yazid al-Bustomi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Syekh Siti Jenar yaitu Ana Al-Haq atau Manunggalingkawulogusti, ketika seseorang sedang mencapai puncak marifat orang tersebut menganggap dirinya sudah fana, lebur dan menyatu dengan Tuhan sehingga ia disebut Manunggal. Abu Yazid adalah tokoh yang memperkenalkan fana. Kondisi tersebut diperolehnya ketika ia tengah husyu. Dimana menurut para wali ia sedang berada dalam kondisi al-gaibah an-gairiah bi-wujudil wahdaniah. Maka, ketika orang itu sudah gaib dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika hatinya hanya Allah saja, orang itu sebetulnya telah hadir bi-i hadirah ilahiyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Futuhul Gaib menjelaskan, jika sudah masuk dalam al-gaibah al-gairiah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala belum menyingkap jamaliahnya, maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menjaga adab dengan sempurna. Jangan meminta dibukakan hijab dan jangan berani masuk sendiri ke hadirah ilahiyah karena itu termasuk suwel adab. Sebagaimana orang yang memasuki rumah tanpa izin pemiliknya, itu akan bermasalah. Tunggulah, sampai Allah sendiri yang memasukkan ke hadirah ilahiyahnya. Ketika sudah dipersilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka orang tersebut akan mengalami fana. Tidak sadar pada hal lain selain ke hadirat Allah. Pada kondisi tersebut, orang itu masih sadar jika dirinya sedang tidak sadar. Namun jika ini diteruskan, ia akan masuk dalam kondisi di mana ia tidak sadar jika dirinya tidak sadar, kecuali hanya sadar kepada Allah. Makam inilah yang disebut fana welfana. Jika sudah demikian, ditanyai apa saja maka jawabannya selalu, Allah. Karena ia sudah tidak sadar dengan dirinya sendiri. Kondisi seperti inilah yang sesungguhnya dialami oleh Abu Yazid ketika ia mengatakan, Subhani subhani ma'adho masani. Maka lafal ni'i pada hakikatnya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kediriannya sudah sirna. Kondisi Abu Yazid yang sudah tidak menyadari keberadaannya sendiri oleh Al-Ghazali sama sekali tidak disalahkan. Yang salah adalah ketika ia menceritakan kondisi tersebut. Menurutnya, jika masih pada ilmu muamalah seperti mujahadah, riadah, itu boleh saja diceritakan. Tapi kalau sudah makrifat, apapun bahasanya pasti akan menjadi fitnah. Bagaimana mungkin bahasa yang terbatas bisa menggambarkan Allah yang tidak terbatas? Karena itu, ulama Ahusunah wal Jamaah memilih tasawuf ahlaki dan tidak menampilkan tasawuf falsafi dengan berpedoman pada Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Lain halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada yang sanggup mengontrol ruhani dengan varietas pengalaman batin yang dahsyat dalam satu tubuh selain Rasulullah. Tidak ada yang makrifatnya lebih sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada syathahat yang keluar sampai menimbulkan fitnah. Syathahat ibarat seseorang yang sedang jatuh cinta. Yang merasakan kondisi itu, baik tubuh dan lisanya tidak akan bisa diam. Ada kalanya diekspresikan melalui lagu, puisi, nyanyian dengan memunculkan bayangan yang dicintai. Kemudian orang itu membagi perjalanan cintanya kepada orang lain sejak pertama bertemu, berkenalan sampai menikah. Namun ungkapan ini sudah tidak bisa lagi diekspresikan ketika kondisi pasca menikah. Cintanya bukan lagi sebuah ungkapan, melainkan sudah menyatu dalam kamar. Seindah apapun kondisi tersebut, haram diceritakan. Begitu pula makrifat ilallah, ini adalah bagian intim yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun yang dalam istilah tasawuf disebut itihat. Terkadang tasawuf dihubungkan dengan kata suluk yang berarti perjalanan, hal ini dipergunakan untuk menggambarkan perjalanan mistik menuju Tuhan. Menurut Syekh Junid al-Baghdadi, tasawuf adalah bahwa engkau bersama Allah tanpa adanya penghubung. Sedang menurut Abu Muhammad Ruwaim, tasawuf berarti kita menyerahkan diri kepada Allah untuk mengikuti kehendaknya. Dari definisi di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa tasawuf ialah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa secara benar kepada amal dan kegiatan yang sungguh-sungguh, juga menjauhkan diri dari kehidupan duniawi, hal-hal yang berhubungan dengan dunia seisinya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan perasaan yang dekat dengannya. Tujuan dari tasawuf sendiri adalah untuk mengenal Allah. Itulah kisah dan asal usul Syekh Abu Yazid al-Bustomi, Wallahu'alam biso'ab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!